di dalam kabaran saya tuh anak konglo dengan penampilan normal baik itu awalnya itu seharusnya Mak Lina juga nggak boleh seperti itu ya Oh ya aku kena pembatasan Hah siapa nih ngerepon-repon nih nggak nggak papa ngerepon-repon lanjut aja lanjut ya terus itu pembatasan maksud gue gini loh ini Mak Lina ini keterlaluan di mana manusia perempuan satu ini Kak Icah nggak biar dulu biar dulu Jul selesaikan dulu dia ngomong nanti baru kita silahkan silahkan becah iya maksud gue gini loh teman-teman mungkin orang pikir siapa ya yang dibicarakan itu nggak ada itu bukan orang-orang apa namanya saya tahu ini gitu nah karena apa ini kan maklin Mak Lina ini apa yang dibicarakan Mak Lina ini ada bohongnya gitu karena waktu itu dia sama saya gitu jadi dia ini ada bohongnya dan orang itu juga udah saya sudah nasehati Mak Lina Mak Lina kalau kamu mau tolong orang tolong dengan tulus hati saya bilang tapi kalau kamu tidak mau tolong orang jangan di kamu bilang aja ngomong aja gitu jadi kalau ibaratnya gini loh teman-teman kalau kita mau tolong orang bener-bener tolong orang lah gitu jangan kita ada embel-embelnya gitu loh itu bukan sifat orang itu bukan sifat manusia yang bener-bener cinta Tuhan gitu loh nggak dia ada embel apa ya nggak tahu lah saya saya nggak ngerti dia embelnya apa setahu saya yang 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 libarkan yang sakit itu itu orangnya benar orangnya baik dia nggak sombong kok gitu kalau dia sombong artinya kamu bantari pernyataan Mak Lina yang mengatakan orang ini sombong tadi kamu bantai yang pertama yang sombong kedua dia bilang Oh saya mau konsuling dia ngajakin saya terus yuk kita pergi jalan ya udah saya bilang kalau memang mau jalan ya udah ayo jalan saya pengen ke Bogor ada yang mau ikut nggak saya bilang dia mau ikut nah saya disitu ada gitu loh maksudnya udah deh maksud saya gini tunggu tunggu ca tunggu ca oke jadi yang lu bantah kebohongannya itu mengenai karakter yang sedang diobrolkan ini bukan dari penyakitnya oke siap kalau masalah penyakit kalau kalau masalah penyakit ya saya sudah kasih tahu dia kalau kamu mau tolong orang tolong dengan tulus kalau kamu memang mau tolong orang tolong dengan bener-bener bener-bener nolong lah gitu betul betul serius oke kalau nggak mau tolong orang jangan-jangan ngomong ibaratnya kayak gini ya udah nolong malah nikam orang udah nggak nolong Kak Ica bener Kak Ica bener ya mas dia dulu maksud gua gini loh teman-teman lu apa maksudnya sih ngejelekin ngejatuhin manusia tuh orang gitu ini dia lagi sakit dia lagi-lagi ibaratkan dia lagi sakit loh tapi lagi kena bencana lu ngapain ngejatuhin lagi gitu loh oke oke bener-bener-bener gitu loh sekarang kita ibaratkan kalau kita mau buka aib orang suatu saat nanti Tuhan akan bukakan aib kita gitu oke siap-siap betul Ica thank you thank you thank you konfirmasinya thank you konfirmasinya Ica ini kamu ada nih Tante Dhani mau bicara ya Tante tadi aku naik ke sana Tunggu dulu sebelum Budehani sebelum Budehani sebelum Budehani agak sabar tunggu dikit berarti Ica lu tahu sabar saya tahu siapa orang yang punya penyakit HIV dan AIDS itu lu dan Lina tahu siapa orangnya Iya dengerin ya Bro gini loh Bro ibaratkan kayak kayak kasus dari apa ya kasus dari temen-temen muslimnya udah skip gitu loh maksudnya sama juga semua orang itu kita nggak punya kasus bentar-bentar Kak Ica Sorry kita nggak punya kasus kita cuman digibah di fitnah ya Iya Ica jangan dulu jangan dulu penjelasan dijawab dulu ya atau tidak baru penjelasan lu sama Lina tahu orangnya siapa yang punya penyakit HIV dan Aids tahu ya orangnya tetapi jangan mantap thank you mantap Ica lanjut-lanjut-lanjut yang ketawa dulu kores akulah 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 ya entah sayang Tante sabar dulu biarkan tinggal dulu minta tolong temen-temen ya kasih kesempatan Kak Ica dulu bicara baru nanti kita Kak Ica jangan lama-lama ya karena Tante Dhani juga mau ngomong oke Kak Ica suaranya boleh gedein dikit nggak gedein dikit nggak gede kalipun kalau bisa Kak Ica open camp kayak aku nih biasa Kak Ica kan free open camp oke oke silahkan Kak Ica saya gini loh teman-teman apapun ya permasalahan jauh banget Kak Ica jauh banget jauh 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 ya jauh ya apapun permasalahan orang jangan di-publish gitu loh kayak gini ya saya dengar ini kan saya baru buka tiktok dan saya dengerin apa yang diucapin sama Mak Lina itu saya kecewa saya sudah bilang sama dia Mak Lina kalau memang mau tolong tolong tapi kalau kalau tidak mau tolong jangan tolong saya bilang kalau tidak mau tolong jangan tolong saya sudah bilang tetapi dia mau jadi pahlawan apa ibaratkan mau jadi pahlawan kesiangan gitu saya sudah kasih tahu jangan ibaratkan kalaupun kita mau tolong dia ya kita tolong dengan bener kalau memang aku pengen niat nolong ini orang ya bener-bener tolong sampai akhir jangan udah begini kamu kohar-kohar kalau misalkan dia punya kepahitan sama itu teman ya udah uruskannya di belakang jangan di-publish begini gitu jujur saya enggak saya baru tahu ini loh dia ngomong begitu loh tiba-tiba saya buka tiktok dia ngomong begitu itu itu salah semua apa yang diucap Mak Lina itu ada sama saya di hotel itu sama saya karena kan jujur saya setiap minggu setiap bulan saya biasa sama anak saya itu pergi ke hotel itu udah biasa itu saya liburan nah dia itu ikutan saya liburan saya bilang Mak saya lagi lagi bete lagi stres Mak saya butuh hiburan yuk mau ke hotel nggak Mak sini datang aja ya Hotel Borobudur saya bilang datang aja dia ya udah datang itu sama saya dia malamnya habis dari ini nah itu pan waktu orang itu datang saya tahu itu maksud saya janganlah gitu maksud saya apa yang menjadi ucapan itu salah semua si Ica nggak tahu dia mau pelayanan sama pelayanan apa deh sama saya saya bilang sama dia Mak saya lagi buah saya lagi seterah saya lagi butuh hiburan yuk anak anak saya juga lagi pengen ke hotel mau kalau mama ada mau datang datang aja saya bilang gitu ya udah di hotel mana di hotel Borobudur ya udah datang nah setelah itu datang besoknya lagi besoknya Mak saya pengen ke Bogor ada pengen makan makan bakso saya bilang karena saya biasa ada tuh makan bakso kalau saya makan bakso tuh paling pergi pulang sebentar nah udah saya bilang gitu sama dia setelah itu itu orang datang saya tahu ceritanya saya bilang sama Mak Lina kalau kamu mau tolong orang tolong dengan tulus saya bilang tapi kalau nggak mau tolong kamu ngomong saya bilang nah sama ini orang juga saya ngomong gitu sama orang yang korban apa yang sakit ini saya bilang jangan pernah meminta sama manusia manusia itu tidak ada yang benar saya bilang minta sama Tuhan saya bilang tapi dia tidak mau dengerin saya ini dua manusia ini udah saya kasih tahu gitu loh tapi maksud saya Mak Lina ini ya mudah-mudahan Mak Lina denger ya Mak Lina saya bilang jangan karena kepahitan ya kamu menjatuhkan sesama seiman kamu ya ibaratkan kalaupun kita punya rasa sakit hati sama orang jangan kita umber aib orang minta sama Tuhan supaya dipulihkan hati kamu itu supaya hati kamu itu jangan menjadi orang yang kotor gitu loh itu sudah kotor hati dia gitu loh jujur saya juga enggak suka sama itu manusia tapi enggak perlu apa kita kita apain orang ini kita enggak suka tambah kita enggak suka tidak boleh kayak gitu gitu lu enggak lu enggak sukanya kenapa enggak ya kalau dibilang enggak suka ya wajar namanya si Agatha ini enggak disukai sama Kak Ica sama Kalina Oh enggak ada enggak ada itu enggak ada nama saya enggak oh bukan Agatha ya ya oke oke aku kasih diam dulu semua diam dulu kalian ah aku host jadi gini Ica menurutmu apa sih tujuan dari Lina publish ini siapa yang dikejar gitu tujuan saya jujur enggak tahu ya karena saya tiba-tiba buka tiktok udah gitu lihat si Mak Lina ngomong begitu gitu jadi saya kecewa gitu loh walaupun dia nggak suka sama ini orang ngapain lu publish begitu gitu lu fix nggak lu tahu kalau dia nggak suka atau ini hanya praduga lu kalau dia nggak suka tadi kan dia ngomong ini orang sombong kata dia sombong kalau misalkan namanya manusia punya karakter masing-masing loh bener dong tapi kan sombong waktu pertama kali dia lihat mana tahu kalau sekarang udah dekat nggak sombong lagi dianggap kalau masalah itu gua nggak tahu kalau misalkan dibilang sombong nggak sombong itu kan ibiarkan aja ya sudut pandang koknya sudah sombong ah ya kadang kita kalau lihat kesan pertama kan bisa jadi beda memang sekarang gini loh loh logikanya aja ya kalau dia tahu itu orang sombong kenapa lu mau tolong dia enggak gini bre gini bre cak lu juga enggak suka ternyata sama orang ini udah orang ini HIV dan Ais lu nggak suka gini loh gini loh bro masalah suka nggak suka gua bukan nggak suka ibaratkan orang ini gini enggak bukan cuman pada siap namanya dari namanya gua nggak kenal dia namanya orang ya awal-awal ya namanya seperti yang lu bilang tadi kalau ada pusing ya itu aja udah pusing ngapain gua nolong orang gitu nah itu dia makanya maksud gua kan dia tadi menyangkut nama gua tuh ada nama gua disebut dia dia bilang dia mau pelayanan ku dia bilang terlalu bertele-tele ini terlalu udah jangan-jangan biarkan ini kita lagi curahkan silahkan lanjut Cah dia bilang mau mau bertele-tele apanya udah nggak ya sip-sip lah udah lah udahlah jul udah sih isya udah lah udah 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 dapet ya udah dia udah konfirmasi dia juga nggak suka sama orangnya dan dia juga eh itu ya nggak seneng sama orang janganlah kita itu ibaratkan gini loh kita nggak suka sama orang kita tunjuk gunung udah sih ya sekedar aja gitu di dalam hati lu enggak usah gitu buat apa sih gitu loh maksud gua bener ya gua ngerti enggak cuma kan ini kan apa ya namanya ini kan udah udah apa ya udah kodarullah gitu diucapkan Kenapa sebagai retaliation itu kalau lu ngerti retaliation anyway gini ya ikhwan ya ini ya perhatikan perhatikan yang kores ngomong perhatikan yang kores ngomong ya kalau lu pengen tahu itu itu orang ya itu orang kena HIV atau enggak lu cek tangannya tuh ada bintik-bintik enggak kalau enggak ada bintik-bintik berarti itu masuk penyakitnya bukan lewat narkoboy tapi lewat belakang tapi Elia jangan disingkirkan lah dia atau lu belum terkenal loh bukan dia bukan dia teman-teman bukan dia saya kasih tahu enggak enggak maksud aku ada yang bilang Elia aku Enggak maksudnya janganlah jangan bukan dia iya si Agatha itu Agatha penyakitnya bukan HIV penyakitnya nanas dia kulit nanas beda itu kalau pakai skincare jangan nambah-nambahin sesuatu yang tidak diucapkan ya kita diriput nanti nggak papa Kak maksud saya gini loh kalau misalkan diriput dikasih tahu ke Mak Lina nggak papa saya tahu kok gitu masalahnya enggak 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 Kak Ica tadi Udi sebut nama-nama yang tidak ada di video gitu loh takutnya nanti salah paham kita yang fitnah gitu loh Kak Ica bukan Kak Ica tuh nggak ini biar kita tuh nggak terlalu tegang karena Kak Ica jarang-jarang dia ngumpul sama kita di sini kemarin kan aku sempat kelas sama dia Maksudnya kita tuh di sini kita cuman mengeksplor apa perasaan Kak Ica terkait tentang masalah yang diangkat sama Alina Wijaya dan walaupun memang umat Islam tentu yang 1,2 itu bertinggi-tinggi di dalam hiti akan si IP ke giring ini ikan gitu kan pasti kalian bertinggi-tinggi islimi ini kan tapi nggak papa eh tapi lanjutin video tadi dong Kak Ica teman-teman para minta nonton video tadi dong ya kita nonton dulu ya Kak Ica ya nanti baru dikomentar lagi ya silahkan masih validasinya dan curhatnya thank you Ica lu mantap lu bagus hampir gua turunin lu ayo silahkan Cep di puter lagi Cep jangan jangan turun jangan turun kapan lagi kau kumpul sama kita coba naik nah babak yuk mumpung kores sama Unireva mau ke Jakarta kuyo beca tapi kayaknya bayarin boleh orang lagi susah lu suruh bayarin banyak tuh nggak kemarin tuh gua lagi apa namanya apa namanya buat laginya mulai dari nol lagi ini lu lagi ini juga penjuluhan HIV juga lagi ikut pengajarannya nggak usah nggak usah kita support Kak Ica kita support Kak Ica ya ayo lanjut Cep video 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 enggak untuk yang apa yang video semalam itu aku pikir yang aku record ini udah udah nggak ada yang penting lagi yang yang selanjutnya aku ada di kotak lagi tapi di HP yang buat live aku turun ganti HP dulu ya ya enggak yang yang aku yang gua kirim udah udah lu lihat Cep yang ini yang buat live aku harus ya di HP dia HPnya ganti eh buntung dia ganti HP udah Bu Darni mau ngomong dari tadi tante aku mau ngomong kalian halang-halangin Tante sayang silahkan juga nih ada bakat yang mau ditampilkan ah begini Ibu berbicara sebagai orang tua udah nah kita masuk ke dalam kitab suci orang-orang yang sudah penginjil seharusnya membaca ini Amsal 20 ayat 19 janganlah engkau menyebar-nyebar aib orang lain nah karena kalau kita menyebar-nyebarkan aib orang lain kelak kita juga akan dibukakan aib kita apalagi sesama Apolojet contoh sesama muslim apa kalian mau kejelekannya Umi Ripa dibuka oleh dokter Julius atau Kores maksudnya contoh ini kita tutupi loh apalagi ini di dalam ibaratnya ini di dalam rumahnya itu kan sesama Kristen semua itu kalau ada pun diantara Apolojet itu ada yang satu yang sakit atau yang sakitnya menjijikan baiklah itu kita simpan di dalam hati apalagi kita sesama seiman udah setelah itu baiklah kita memberikan saran agar dia berubah pengertian dulu ya Bu Dhani ini gua kasih pengertian dulu ya dari tadi yang gua dengerin apa yang dikatakan oleh Lina Wijaya ini gua ambil kesimpulannya ya Lina Wijaya nggak sudi ketika ada orang membicarakan Yesus Kristus tapi ternyata di belakang dia punya penyakit HIV dan AIDS iya kan itu bisa dibicarakan di ruangan yang tertutup jangan dipublikasikan seperti ini loh dia bilang nggak boleh itu aku aku luruskan ya ini aku bantu teman-teman supaya tahu perspektif dari Lina Lina bilang dia sudah ngomong empat mata enam mata lah kenapa tadi empat putih itu dia melihat si kawan ini nggak obat bukti dia nggak obat apa dia masih membohongi orang tuanya mungkin Lina udah ngomong udah kau sampaikan ke orangtuamu ternyata dia nggak mau dia tutupi jadi Lina kita melihat bahwa orang ini belum bertobat Bagaimana mungkin orang yang belum bertobat menyampaikan firman kan gitu Bang Jol gini loh eh siapa Bro maksud aku gini loh Bro setiap orang itu ya bukan gua ngebela ini orang gitu jujur gua juga bahwa belum enggak kenal ini orang siapa gua nggak tahu ibaratkan ayat hanya sekedar ketemu begitu aja gitu pada saat itu ya dan karena mak Lina udah udah kasih tahu Godwin ya gue tutup tetap jaga jarak gitu namanya kan gua bawa anak disitu kan dia datang ke gua gua bawa anak ya udah gua jaga jarak gitu nah jujur pada saat itu ini gini loh Bro dia kenapa nggak kasih tahu ke orangtuanya pada saat itu dia tuh lagi download orang lagi down nggak akan bisa berpikir Bro ya makanya gue cuman bisa nasehatin itu orang lu minta sama Tuhan jangan minta sama manusia kalau lu minta sama manusia lu kecewa nah akhirnya apa benar apa yang gua ucap tuh benar gitu loh jadi bukannya dia nggak mau kasih tahu ke orangtua dia Bro pada saat itu dia tuh lagi down lagi butuh butuh dukungan Nah gua juga bilang sama Mak Lina kalau Mak Lina mau tolong tolong benar-benar tolong tapi kalau kalau Mak Lina nggak mau tolong bilang dari awal gitu loh kalau gue udah bilang dari dari awal gue nggak bisa karena gue punya anak gue bilang gue sama anak gue safety banget gue bilang gitu Nah apalagi lingkungan gua gitu bukan lingkungan Mama ini ini tolong artinya kasih dia tempat tinggal ya kalau ya kalau misalnya ya tempat tinggal jujur gue bilang lingkungan gue nggak bisa blog gila lu gitu kan Nah gue udah kasih tahu kalau gua jujur anak gua safety banget jangankan itu dia sedikit aja ini kenapa dia nggak tinggal di rumah dia memang nggak punya rumah dia punya rumah dia punya punya rumah cuman pada saat itu mungkin dia butuh dukungan Nah gua juga terkejut si Mak Lina ini bawa dia tuh tempat gua gua terkejut loh sampai gue dia nggak kasih tahu gua tiba-tiba di bawah ke tempat hotel itu iya gua nggak tahu tapi terus tidur enggak itu Godot udah mau check out pada saat itu gua udah mau cek wakil dulu gila lu nih ya gitu pada saat itu gua udah mau check out pada saat itu dia datang nah Mak Lina juga udah kasih tahu gua ca apa ada teman mau datang dia lagi sakit Oh sorry Mak gue bilang gue gua punya anak gue bilang gua safety sama anak gua ini mantan karena apa mantan suami gua kan masih ini sama gua sama anak gua gitu ya kalau ada apa-apa sama anak gua nanti bahaya Mak mantan suami gua yang yang ini turun tangan gitu si Isha si Isha Oh jangan gue itu wajar lah namanya orang tua jaga anak ya lanjut ah pikir tidak pernah punya anak lu begitu makanya lu punya anak dodol cuman ya kan nggak gitu juga bahas aja gitu loh jangan mau gua ada anak lu jahat banget tuh kesesamanya itu wajar 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 ini biar gua kasih tahu lu ya ini anak tuh lahir dimana itu dari lahir sampai sampai sekarang tuh safety gue bikin ya itu anak dari dari lahir lu kayak gitu ya ya ngerti lagi itu hak lu ketika gini-gini ketika ketika si Mak Lina ini datang bawa si orang hafi HIV-an ini lu takut anak lu gimana-gimana gitu ya udah jangan dibahas itu wajar itu hotel punya dia kamar-kamar itu janganlah maksud gua lu ngapain sih ngomongin orang gitu maksudnya lu ngapain ini in orang lu punya sakit hati sama ini orang kalau lu punya sakit hati sama orang kenapa lu musti ngom lu lu tolongin ini orang bener dong ya betul mending dari awal jangan tolong gitu kalau memang rasa nggak ngomong ya gua nggak sanggup nih lu bilang gua nggak bisa nolong lu maaf gampang kan betul-betul betul-betul jangan jangan di tengah jalan lepas tanggung jawab lepas tanggung jawab tiba-tiba lu di pabrik di pabrik lu bener gitu loh kan kasihan itu orang udah jatuh masalah orang tuanya gini loh Bro dia itu lagi down dia tuh lagi butuh dukungan ya orang yang lagi down yang lagi butuh dukungan dia dia nggak akan mungkin kasih tahu ke orang tuanya kita juga harus lihat orang tua kita ini sakit apa tidak orang tua kita ini korea smiut dulu karena apa ya bro ya gini gua sampe garat ibaratkan gini loh Bro kita sama orang tua kalau kita nggak mikirkan orang tua mungkin ya mungkin kita tuh asal ngomong aja orangtua mau jantungan kek mau mati kek mampus kek terserah tapi kita juga kalau kita orang Batak gitu ya kita orang tua nomor satu gitu loh orang tua hatinya dulu kita pikirkan gitu sampai ada jalan keluar kalau misalkan ada jalan keluar baru kita ngomong ke orang tua itulah adat kita gitu jadi gue memang gue udah ngomong sama dia memang gue yang ngomong ke dia namanya orang tua jangan diomong dulu nanti pelan-pelan baru diomong gue memang ngasih tahu begitu gitu karena apa mungkin pada saat ini dia itu belum ada dukungan gitu loh Oke tak boleh nanya nggak dia dulu tanya gue mau nanya di ngomong-ngomongnya jadi duduk tunggu dia kena itu dari hubungan atau dari ngerti gue nggak ngerti kalau udah nggak kasih tahu lu tanya aku gua seberi kalau kayak gitu kalau kayak gitu lu lihat tangannya ada titik-titiknya kalau nggak ada lewat belakang tahu dia punya titik atau ya Caca nggak usah dibahas yang itu Caca yang ini yang pengen buatannya itu anak dibawa ke tempat lu buat apa makanya gue kesel sama Mak Lina pada saat itu gitu loh hahaha eh Kak Ica kejadian itu kalau nggak salah sekitar dua bulan atau tiga bulan yang lalu kan udah lupa Iya jadi Kak Ica aku tahu sebenarnya ya kasihan Agatha ya jangan dimusuhin dong Agatha walaupun di HIP bukan-bukan nah masalahnya itu gua kesel sama si Mak Lina ini kenapa lu bawa orang yang begitu ke tempat gua itu nyesalnya gua tapi is oke karena kita pikirkan gua udah bilang ini gua punya anak gua harus safety gua bilang gitu namanya anak gua tetap gua iniin gua jaga juga gitu kan tapi yang gua nggak sukanya itu Mak Lina bilang tadi itu gua denger sendiri Mak Lina Oh Kak Ica aku potong nih emang Kak Ica dia dibawa masuk ke kamar hotel Kak Ica di luar di lancs Oh dia kacau nggak boleh masuk ke kamar Kak Ica ya kan boleh enggak 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 Cagini Cak tapi akhirnya lu tahu nggak tujuannya dibawa ketemu lu tuh apa tahu nggak tahu Oh sampai ngomong ngomong sama mantan suami tiga loh ini tiba-tiba ada yang bawa orang kenapa dia gini-gini gua cerita lah namanya gua mantan suami gua masih baikannya kan ya masih nganteng-nganteng aja gitu nah yaudah Oh yang penting gimana anak gua yaudah nggak ada masalah nah yang gue benci yang gua nggak sukanya sama Mak Lina ini kenapa dia bawa orang itu ke tempat gua itu yang pertama Oh iya 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 yang kedua ya dia itu itu berbicara bohong dia bilang mau pelayanan nama gua gua cuman bilang sama dia Mak gua pengen makan bakso ke Bogor lu mau ikut nggak kalau mau ikut ayo silahkan kalau ngelola ngimu layani lu makan mungkin dia ngambilin cabe lu Nami cabai terus-terus habis-habiskan ini ini kan keluar nih ini kan ketemunya di luar di lobi atau di luar hotel nih di tempat di apa namanya di tempat makan Oh di tempat makan Oh berarti makan bareng disana Enggak lah orang gue cuman sebentar doang mak apa namanya Ma apa Cuma lihat orangnya nih siapa gue bilang gitu Oh gue bilang gitu Nah udah gitu gue mandi naik ke atas gue bilang Mak itu kenapa gue bilang gitu sama dia dia ceritain kenapa lu ceritain udah lu bawa gitu agak atasih saya sih eh videonya dong si cb nanti guys videonya belum bisa diputar cb lagi shalat isya ya guys jadi tak nanti dulu ya itu Bang Ayubi mau ngomong eh udahlah si Agata mukanya emang kayak gitu itu sih udahlah jangan dihina dia biarin dia Agata sih dia memang ayo lanjut bukan nih Umiripa bukan Agata itu bersih itu bening jernih sehat itu cuman mau bilang tapi kulitnya banyak plat itu beda-beda ya ya terus apalagi nih apalagi yang lucu-lucu gini Jul gini Jul gini Jul ya kurang lebih sebulan atau satu setengah bulan yang lalu saya pernah mau naik ke komalnya orang Kristen saya tidak dinaikkan Jul ya saya tidak dinaikkan disitu ada Hanzo di atas itu ada Hanzo saya tidak dinaikkan lalu kemudian yang katanya murtad baru-baru ini Jul mau ketemuan dengan Lina Wijaya nah si Hanzo pasti tahu nih Jul si Hanzo Jul bukan itu beda topiknya jangankan bentar Bang Romo nih aneh jangankan si Hanzo kita nggak perlu si Hanzo Bang Bang Romo nggak perlu si Hanzo itu seluruh dunia juga tahu siapa itu orangnya Indonesia nya RJ ngerti kau udah lanjut aja udah udah akhirnya itu itu nanti ditembaknya nanti itu kalau bagian itu ditembaknya nanti itu jadi ini udah fix ya ini nggak tanda tanya lagi karena Icah udah ngomong maka statusnya berubah nih bukan apakah benar ada pendebat yang kena HIV tapi sudah dikonfirmasi udah dua saksi ya Icah dan juga Malina artinya fix pendebat Kristen dan fix kena HIV Oke lanjut tapi udah bisa putar video lagi cewe yang tadi memang lu nggak ngecek Hai itukan mau siapa sih yang mau ngomong gitu belum dia itu belum kena jadi dia itu belum kena orang yang udah udah ada ininya belum kena nggak ada ibaratkan dia itu belum kena belum belum ada HIV tapi belum AIDS bukan dia itu ibaratkan gini dia kamu panik sih cak kalau kamu panik ya kalau belum kenapa panik anak-anak lho bukan masalah panik maksud gua tuh supaya apa supaya orang itu jangan apa memframing gitu loh karena udah mau gitu disitu naik lanjut cep putar dulu cewe icah udah icah takut dia misalkan jangan-jangan Pak Pipo nggak isinya dia udah lama nggak muncul woy Pak Pipo jangan-jangan tapi tapi Gagal Gijal tapi kalian juga jangan satu makan cempedak semua kena getahnya nggak boleh gitu dong bukan aku kan aku kan biar nggak tegang kita iya si Agatha itu si Agatha Aduh jangan sebut-sebut nama ini ini jangan-jangan Pak Lamsen ini yang kena nah ini Pak Lamsen Naibahu ini yang agak tak itu agak tak memang harus dikit semua orang-orang ini ya oke makasih cepet di play kenapa suara jadi kecil sekarang bentar bentar oke WDH ini yang ngomong-ngomong itu aja makanya saya menjadi oposisi supaya penggemarnya yang mungkin beberapa orang bisa tersadarkan bahwa ini tidak benar ini tidak baik teman-teman kalau ketemu pendeta di gereja tapi disembari dia naik mimbar memberitakan Injil lalu turun dia kesana kemari nggak jelas bahkan orang yang melakukan LGBT itu apakah kamu jadi jemaat diam saja pancik jadi dia memang harus bertobat sungguh-sungguh dihadapan Tuhan orang yang bertobat sungguh-sungguh dihadapan Tuhan dia diberi keberanian dia diberi keberanian kau lah yang bertobat Lina jangan kau mulut baksa lagi bete videonya sungguh-sungguh ingin bertobat mengakui kesalahannya pelanggarannya dengan daya hidupnya sebagai homebank bermain-main dengan nafsa Freddie Mercury kemudian mendapat label sebagai pengidap HIV Aidskala itu dia menganggap keputusan untuk berani jujur kepada dirinya dan kepada dunia jujur kepada diri apa ya aku salah ternyata lalu jujur kepada orang tua kepada dunia kepada grupnya ya aku selama ini menarik diri karena apa karena hobi ini dan aku salah ya terlihat baik-baik saja ternyata di belakang itu luar biasa liarnya nah ketika Freddie Mercury mengambil keputusan seperti itu ring satu dalam hal ini adalah keluarga itu open jadi keluarga yang sehat keluarga yang baik keluarga yang takut akan Tuhan justru ya ini kita berbicara keluarga Freddie Mercury itu bukan keluarga yang percaya ya kita lihat bagaimana keluarga yang tidak percaya ini saja dia mengerti jadi kalau keluarga itu sehat bukan keluarga yang rusak ya bukan keluarga yang sakit dia begitu dia tahu dia akan mengambil bagian untuk meluruskan menyelesaikan bukan menutup-nutupi sehingga orang yang memberitahu itu harus dimusuhi kita musuhi kita laporkan kita hina dia kita kita ketawa dulu untuk keluarga yang seperti ini ya lihat belanja dari Freddie Mercury ring satu keluarganya menerima ring dua grup band Queen wah itu menerima semua member semua manajer realnya semua merangkul ya jadi itu tidak sesuatu kehinaan tetapi ketika jiwa besar kerendahan hati mau mengakui ya itu jelas bahwa dia memang sungguh-sungguh bertobat dia sungguh-sungguh menyesali itu tolak ukurnya sebenarnya teman-temannya karena kalau cuma sekedar live aku udah bertobat loh lalu enggak ada seorangpun yang 24 jam hidup bersama dia betul betul iya tidak ada orang 24 jam hidup bersama dengan dia lawang dia aja sekarang sejak pulang dari luar negeri nggak mau saya tahu dia ada dimana karena apa ha pulang dari luar negeri tahu fix 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 oke fix fix kesuka lookormuş udah karena heru yang baru pulang dari Korea ya yang baru pulang dari Korea oke lu udah habis itu siapa orang yang lanjut lanjut fix fix lanjut fix 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 he 10 fix edis nah itu, terus hari Minggu Ibadah jam 7.30 pagihan jam 11.30 mak baru bangun lalu sore sudah lupa ya itu ya kayak gitu model k Itu itu mau memberitakan Injil, itu mau jadi Apology Nah itu yang harusnya dia bertanggung jawab Sekali lagi jika dia benar-benar bertobat Dengan sungguh-sungguh dia pasti diberi Diberi oleh Tuhan di anugerahkan oleh Tuhan Itu keberanian untuk mengaku kepada publik Dan kerendahan hati Kerendahan hati itu bukan berarti kita hina Enggak Sekali lagi contoh Freddie Mercury Nah apakah ketika Freddie Mercury mengumumkan Lalu dia kehilangan karya-karyanya Tidak sampai hari ini karyanya itu menjadi legend Sangat melegenda teman-teman ya Lalu apakah juga dia kehilangan harta benda Enggak Royalty sampai hari ini bahkan disumbangkan Untuk AIS anak-anak ya Pengidap AIS anak-anak sedunia Kalau saya tidak salah itu yayasan didirikan Untuk Freddie Mercury Dedicate ya didedikasikan untuk Freddie Mercury Artinya tetap ada karya indah yang ditinggalkan Jadi warisannya itu Keklama teman-teman langgeng Daripada kalau putar sana putar sini Berlindung di sana mencari pembinaan sini Menghasut di situ Tidak bisa Sekali lagi galaknya pasal 6 ayat 7 Jangan sesat pakai tanda seru Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Ketika kamu sembari berapologi Sembari kamu menipu orang Sembari kamu berapologi Sembari kamu membohongi keluarga Kamu sejatinya sedang mempermainkan Allah Saya lanjutkan Sebab apa yang ditabur itulah yang dituai Jadi kalau kamu menabur hal-hal yang mempermainkan Allah Dan saat ini kamu menuai Hal-hal yang menghinakan kamu Tepanan dari Itu sesuatu yang normal Sesuatu yang normal Tinggal kembali kepada wahyu Apakah kamu sesuai dengan Apa yang tertulis dalam wahyu Di wahyu dikatakan Barang siapa ku kasihi Kata Tuhan Dia akan ku tegur Dan ku hajar Perhatikan Teguran dan hajaran itu dilakukan di muka bumi ini Karena itu relakanlah hatimu Jadi sekali lagi Kalau dia sungguh-sungguh bertobat Ada kerendahan hati Ada keberanian Sehingga dia merelakan hatinya Ditegur, dihajar Apa bentuk tegurannya Apa bentuk hajarannya Ditinggalkan dari seribu penggemar Tinggal 800-200 meninggalkan dia Tidak masalah Itulah teguran hajaran Dari 800 orang 200 menghina Menghujat Itu teguran hajaran Alkitab kembali mencatat Barang siapa tidak mau pikul salib Aku tidak mau ditegur Aku tidak mau dihajar Tidak layak mengikut aku Kata Yesus Kristus Karena itu pikulah salibmu Milikilah kerendahan hati Milikilah kejujuran Seperti itu Jadi dorongan dari dalam dirimu Seperti Freddie Mercury itu Dengan kesadaran penuh Dia setelah mendapatkan Vonis dari dokter Dia mulai merenung Berarti dokter mengatakan Umurku tinggal sekian Nah kalau umurku tinggal sekian Apa yang harus aku kerjakan Untuk dunia Sehingga aku bisa dikenang Sehingga aku bisa bermanfaat Nomor satu Freddie Mercury yang tidak kenal Yesus Kristus saja Mau mengambil bagian Untuk berani jujur Lalu pertanyaannya nih Si Apoloji Tiap hari teriak Tuhan Berani jujur gak? Oke oke Udah tunggu 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 Jadi beberapa poin Aku kasih tau dulu teman-teman Yang pertama Dia muncul bulan Juni Bulan Juli Si Edis ku bilang Kedua Kedua tinggalnya di Jabodetabek tentunya Si Edis Masalah Edis gak tinggal di Jabodetabek Itu problemnya Gak besainnya Edis Yang ketiga Cukup dekat dengan Mak Lina Bahkan bisa dibilang Sangat dekat sama Mak Lina Sampai tidur dan tinggal di rumah Mak Lina Jadi dari situ teman-teman bisa Ya punya gambaran lah ya Siapa yang pernah sama Mak Lina Sangat dekat Oke Itu poin-poin Yang teman-teman bisa dapat Yang pernah diakuin anaknya itu Bang Juli Habis itu pulang dari luar negeri Baru pulang ya Setelah pulang tidak kontekan lagi Karena duitnya udah banyak sekarang Berkat terkenal Banyak yang donasi Sehingga dia gak butuh Mak Lina lagi Terus jarang muncul ya Jul? Jarang muncul ya Jul? Dia bisa sewa tempat yang mewah Gak perlu lagi pertolongan Mak Lina Dan teman-teman sebelah Karena sudah banyak yang transfer tentunya Apalagi dia udah sama Sopiatul ya kan Oke Jadi poinnya itu ya Ketarangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kau cuman mau bilang Apa yang diucapin Mak Lina itu Ya itu gak sepenuhnya benar Karena apa? Karena saya tahu itu bukan Ibaratkan gini Si orang ini itu Jadi ya Mbak Ica 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 Icin jangan turun dulu ya Sebentar ya Icin ya Baik silahkan Iya orang ini Itu dia belum fix Karena apa? Karena dia cuman kasih tahu Dia kasih tahu sama Mak Lina Ini gak tahu lah Kan orang itu berbicara tuh ya Cuman Mak Lina kasih tahu saya Dia bilang apa? Badan saya meriang Mual-mual Kata dia Nah tapi saya gak tahu Nih sakit apa Mak Cuman saya udah periksa nih Mak Dia bilang Itu biasanya gejala apa sih Mak? Kata dia gitu Nah itu belum tentu Belum tahu Kalau misalkan memang dia penyakit Kita ngambil logikanya aja lah Kalau memang itu orang Udah kena penyakit Ngapain dia masukin ke rumahnya Logikanya aja Namanya bosok pahlawan Tapi gini Ica Kalau cuman meriang Ini aku juga lagi flu ini Gagera Gagera mandi hujan terus dari kemarin Kalau meriang itu gak ada sakit apa-apa Besok juga sembuh Nah Ini dia kasih tahu Ini kakak sampai ngomong gini Karena kan lu gak berhubungan lagi tuh Ca Setelah ketemu itu kan lu gak berhubungan Yang berhubungan terus kan Si Mak Lina Sama orang tersebut Pasti udah ke rumah sakit dong Pasti udah ngecek dong Karena mungkin gak sembuh-sembuh Atau ada something ya Sehingga mereka mungkin memutuskan Ya ngecek kan Nah tapi kenapa dia mesti masukin ke Masih disuruh nginep di rumah dia gitu loh bro Iya namanya udah terlanjur Udah terlanjur kasih nginep Dan kemarin tuh kan ada harapan ya Ada harapan dari Mak Lina Bisa menjadikan ini konten dan uang ya Bahkan terang-terangan disebut Saya ini mamanya loh Seakan-akan dia tuh kayak mami Mami dari perempuan gitu Eh mami yang mana? LC-LC Ih lu gak dengar dia minta bayaran Sampai dia minta bayaran Untuk anak-anak didik dia Jadi Lina itu menempatkan dirinya Seakan-akan dia itu manajer Dari pendebat-pendebat Kristen gitu kan Sehingga dia minta bayaran Bayangin Jadi memang Ya mungkin dia kecewa Karena gak kebahagiaan Oh itu gue gak ngerti lah Pokoknya gue sama Mak Lina itu Gara-gara ngajak dia makan ke Bogor Pertama kedua Habis itu ngajak dia Apa main ke tempat gue gitu Nah itu doang Habis itu kan lu gak ikuti Habis itu kan lu gak ikuti perkembangannya Lu juga gak pernah nanya kan Gimana lapoknya Udah sembuh gak kan Gak tau loh Karena gini Karena gue tau ini Ini Mak Lina siapa gitu Kenapa Kenapa gue harus ngejauh sama dia Karena Tuhan tuh Gak kasih gue temenan sama dia Gitu loh Roh kudus berbicara Ya kudulah Pasti kalau kita doa terus Minta sama Tuhan Tuhan bekerja dong Bener Waduh Betul Mantap Kita harus Ya setiap apapun yang kita lakukan Kita harus minta sama Tuhan Makanya hidup dalam kekudusan Itulah Ini roh kudus juga yang menggerakkan Icah datang Ini artinya nih Ini kemana sih Kemana sih ini Ngapain bahas Ngapain bahas Lina Wijaya Mau ngapain Yang penting kan udah fix Yes yes Sedikit saya ingin konfirmasi dengan Icah Gini Icah Icah kan Saya kasih sedikit Dan nanti akan saya konfirmasi dengan Riva juga Kemarin itu Berapa hari yang Berapa waktu yang lalu Ada juga Ada juga Laki-laki Apologi dari Mohon maaf Dari Kristen Yang terang-terangan Mengatakan kepada saya Dia itu kena penyakit Tiga huruf ini juga Ada di komal Kalau tidak percaya Bentar lagi Ini yang kemarin hadir Ketika saya menjelaskan masalah Tiga huruf ini HIV ini Kepada salah satu Apologi Kristen Maaf Maaf Bang Maaf Bukan debater Bukan Enggak Sebentar dulu Dia itu gini Dia itu Sebenarnya salah satu menceritakan Dia debater juga Di sampingnya ada debater Karena ada beberapa orang Bang Romo Yang ngecat saya Setelah itu Dia itu salah satu Ah Dia konfirmasi Makanya saya jelaskan disitu Sebenarnya gini Baica Salah satu Yang Mohon maaf Penghujat Islam ini Dia itu Berhubungan dengan Salah satu Apologi besar Dia ngatai ke saya ya Dia cerita ke saya Cuman dia belum jelas nih Dia udah tahu Si apologi besar itu Terkena penyakit ini Cuman dia Pada saat itu Setelah tiga hari Melakukan itu Dia cerita ke saya Dia badannya meriang Karena kemarin itu Sempat saya jelas Bang Romo Kalau tidak salah Ada juga Bang Romo ya Disitu Itu cowok sama cowok Atau cowok cewek Cowok-cowok 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 bang Gak paham Ah diperhalus ini Bahasanya Iya Kalian Parah kali Kalau juga gak ngerti Aku aja tahu Ini antara pedang Dengan pedang Jadi tiga hari Setelah melakukan itu Dia itu meriang Nih nanya ke saya Ini gimana nih Bang 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 bulu gitu Saya jelaskan Coba nanti Setelah Per tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Atau enam bulan Cek VCT kamu Di rumah Di RS Saya bilang Kalau memang Vick kamu Terkena Konsumsi ARV ARV itu Tidak bisa menyembuhkan Cuma dia bisa Mengontrol mutasi Mutasi si virus ini Biar gak Dia ke AIDS Sudah Setelah itu Dia cerita Makanya saya agak nyambung Tadi ingin naik Karena cerita Ica Tadi mengatakan bahwa Salah satu apologit besar Itu terkena itu Bang izin Sebenarnya ada dua Yang positif Satu Yang murta itu positif Yang satu ini Yang dibicarakan Ica Itu bukan Murta Din Tapi dia memang Apologit besar Saya tahu Yang murta Din Itu saya tahu Si ini kan Gak usah disebutin namanya Saya tahu Yang diceritakan sama Dini kan Dini kan saya tahu Yang bisa dibahas Sama kita Sama Kak Ica Sama Dina Wijaya Ini apologit besar Bang Apologit besar Terkenal Bang Gak usah Itu yang Mica Gak usah Gini Karena gini Riva Si ini Yang curhat Sama saya Yang DM Sama saya Ini Dia berhubungan Tanda kutik Laki-laki Dengan laki-laki Up dengan Apologit besar itu Iya Iya bang Apologit besar ini Jadi mereka itu Memang Dia jadi ini Itu Aduh ya Allah Itu agak ganteng juga Si yang cowok ini Aduh sayang banget ya Tapi ya gak apa-apa Teman-teman ya Gimana lagi ya Kalau nafsu sudah menguasai Gitu Makanya gini Kemarin Bang Romo Juga saya disaksi Kalau tidak salah saya Setelah itu Ada DM lagi Makanya berhubungan Mereka ini GDM saya Si inilah si teman dia ini Katanya si teman dia ini Saya pernah berhubungan Dengan Apologit Besar itu Setelah 3 hari Badannya meriang Saya bilang Kalau memang mau Biasanya ada tes Tes awal Cuman memang Harganya agak lumayan Bang Bang aku juga belajar loh Bang dulu aku pernah jadi Apa namanya Memberi motivasi Buat mereka-mereka Yang olda ya Dan aku tahu Kalau Virus ini Tidak bisa terdeteksi Selama Satu tahun dulu Dia akan terdeteksi Sekitar 6 bulan Terus 1 tahun 2 tahun Nah efek Impact body itu Tidak akan langsung Dia drop Karena ini sistem imun Yang diserang ya Nanti dia akan Ngedropnya itu Sekitar 1 tahun 2 tahun baru Dia ngedrop Maka dia butuh Pengobatan pada waktu itu Si olda ini Dia tidak akan sadar Kalau dia itu Virus dalam dirinya itu Sekitar 6 bulan 1 tahun Dia tidak pernah sadar Dia tidak akan sadar Sedikit saya tambahin Gini Sebenarnya Tidak sepenuhnya Gini Saya tambahin sedikit Sebenarnya yang dibilang Riva ini benar Cuman gini Ketika seseorang Ada penyakit penyerta Di sini Si virus ini masuk Dia bisa terdetek Bahkan dia akan Langsung sakit Akan langsung drop Ketika dia 6 bulan Pertama Langsung Ketika si ini Si yang melakukan ini Ada penyakit penyerta Tunggu loh Jangan bahas teknisnya Kita bukan dokter Jadi biarin aja bang Gak usah dulu Kita Baik Baik Jadi si ini tadi Makanya gini loh Ica Saya jelaskan Sebenarnya ya Saya berdoa ya Kepada yang Debater-debater Kristen juga Semoga disehatkan lah Dari virus ini Kalau memang Sudah terkena virus ini Dan pernah melakukan Dengan dia Jangan sungkan-sungkan Ke rumah sakit Itu konsumsi ARV Waduh Pak Bombo Menyati dong Karena gini Mohon maaf nih Riva Host Saya tidak bisa menyebutkan namanya Karena jelas memang Dia menyebutkan namanya Di DM ada Cuma saya tidak bisa Malah sayangnya Cuma saya bilang Tolong ya Tolong ya Yang apologit Apologit Teman-teman kamu Yang Kristen Walaupun kalian mengujat Kami tidak marah sebenarnya Tetapi ketika memang Di ranah Kesehatan seperti ini Kami mendoakan Mungkin undiriva juga Karena dia sempat Nyentil undiriva juga Makanya saya bilang Nanti Nanti kita DM kedua Nanti kita DM kedua Enak aja Enak aja Aku masih suka cowok Artinya gini ya Kengkawan Jadi Ini bukan apologet ini Cocoknya ini ya Ini mereka yang punya Punya apa ya Yang mereka Benci Islam Ini perspektifnya dari Islam ya Ketika melihat Perlakuan mereka Dan identitas mereka Serta background mereka Ini bukan apologet mereka ini Ini Apollo cabul Iya Apollo cabul mereka ini Ya Jadi selamat datang Di kebenaran Terima kenyataannya Jangan mulai Jangan mulai Lo belum tahu Allah itu Maha pembalas tipu daya Lo nikmati sekarang ini Lo nikmati ini Sekarang ya Iya Tapi stress Jangan kalian sama ratakan semua Orang-orang Kristen itu Aduh Aku paling satu Satu Oh iya Satu diantara Sekian ribu Nah itu Biasanya itu Bersih Tante sama Kak Ica itu Hidupnya sehat Luar biasa Gini loh Ripa Gini teman-teman Di satu keluarga itu Ada satu yang lapungnya Kata orang-orang bilang Nah disanapun Di Apolojek Kristen ini Ada salah satu Yang buat masalah Tapi jangan gara-gara Dia juga Apolojek-apolojek yang lain Menjadi lemah Tidak Semangat terus Semangat-semangat Terus semangat Tante Secohnya gini Bu Derni ya Bu Derni dibayangin ya Me Islam Di Fitna Wah ini ada video Kayak begini dan begitu Kemarin Pastor Sarah ngebongkar Ini liat ini Apolo cabul Apolo cabul Visi ngangkang Satu sama lain Satu kelamin wanita Dilihat oleh semua Apolo cabul Itu pertama Terus yang kedua Sekarang dikasih lagi Kabar HIV Ini apa Apa yang bisa ngalahin Apa yang bisa ngalahin Seorang Seorang apa Yang sering membenci Islam Lalu tiba-tiba dia Punya penyakit HIV Bahkan ketemu sama Ica Jadi tolak sama Ica Apa yang lebih Lebih parah dari itu Apa coba Coba gue pengen tau Betul Masya Allah Ya Allah Subhanallah Ya aku masih ingat banget Aduh Ini aku masih ingat banget Apa yang menimpa aku Eh pin pin Ini sedikit Sedikit Ini Ijin mau ngomong Saya masih ingat Tante Dhani naik ke Komal Lalu bilang Ini Ripa Ngapain kau PCS-PCS Ada aku bilang Itu editan Tante aku punya video aslinya Ada aku bilang Tapi Tante Dhani Tapi Tante Dhani tetap percaya Dengan hal itu Ya aku dalam hati Ya Allah Cobalah balikan keadaannya Allah Tunjukkanlah kebenaran itu Ya Allah Ternyata Ada orang kemarin Aku gak kenal ya Tiba-tiba di Komalnya Si Yuni Waktu itu Ada laki-laki Dia Orang mana Aku gak tau ya Beliau aku gak kenal Beliau juga gak kenal Aku tiba-tiba Bila bilang Ini aku ada video aslinya Katanya Ditinggukannya Subhanallah Kataku ya Beginilah cara Allah Membela Kalau memang Aku jahat Allah mudah saja Menghinakan aku Tante Dhani Kalau Allah memang Memuliakan seseorang Mudah saja dihinakan Gak perlu bantuan manusia Kalau Allah ingin Mengangkat derajat seseorang Maka mudah saja Bagi Allah Nah jadi aku pikir Yaudah Makanya aku berdiam diri Gak terlalu banyak komentar Biarkanlah kalian Kalian berbicara Tertawa Dengan apa yang Kalian perbuat dengan aku Terus kemudian muncul lagi Diserang api lagi Bilang Oh apologet APII Adalah apologet-apologet Kotor Blah-blah Segala macam Masya Allah Gak cukup Gak nyampe 2 bulan Gak nyampe 2 bulan Kemarin Kak Pastor Sarah Mengungkapkan Bahwa ternyata Hal itu justru bersarang Di tubuh kalian Bahkan sekarang Lebih parahnya adalah Fix Terkena 3 huruf ini Na'udzubillah Sumbah Na'udzubillah Jadi Masya Allah ya Mudah-mudahan Kalian semua kuat ya Menjalani ini adalah Ujian buat kalian juga ya Semangat terus Tante jadi apologet Lanjut Ini mau topik Semudian ini Kores Tunggu kores Topik apa aja nanti Dialog sama Pemenci Islam Gua bawa contohnya HIV ini Gua jadikan ini orang Contoh dalam berargumen Ini orang Salah Bukan Bukan Jangan karena Satu orang itu Kalian sama ratakan Orang-orang Kristen Seperti itu Namanya juga Di satu keluarga kan Sudah saya bilang Ada satu orang Lapungnya Lapungnya itu Maksudnya ada yang Yang apa Yang membuat kotor Nah gitu loh Tetapi kan Gak semua manusia itu Suci Kan gitu Tetapi Pelajaran-pelajaran itu Sebenarnya Sudah adanya Dikatakan di dalam Korintus itu Siapa yang Bersama dengan Sesama itu Tidak ada Tempat di dalam Kerajaan surga Adanya ayatnya itu Tetapi Kalau seandainya Adam yang Melanggar Maksudnya gak jelas Apa maksudnya Siapa yang bersama Dengan sesama itu Gimana maksudnya Nanti Jangan dibilang yang gitu Nanti di apa kita Enggak Warna-warna itu Siapa yang hidupnya Lagi bete Tidak akan dapat Kerajaan surga Gitu maksudnya Bukan Siapa yang Sesamalah Sesama jenis Kalau ada yang Sesama sejenis Darni Itu di dalam Alkitab dilarang Tidak ada tempat Tunggu dulu Iya Satu Korintus SMA 6 Iya Tidak ada tempatnya Di kerajaan surga Adanya ayatnya Kalau ada pun Tunggu dulu Kalau ada pun Tunggu sebentar Yang sakit ini Besok saya kirim Ke Medan lah ya Bu Darni kan tinggal sendiri Mending dia tinggal Sama Bu Darni aja lah ya Bu Darni kan dengan senang hati Mau membantu ya Jangan banyak bacol kau Jangan komentar-komentar Nanti rupanya Begitu datang ke rumahmu Kamu usil Dengar Nggak Dengar Ibu Ibu seharusnya Yang seperti itu Lasa Ibu janda Sudah Jol Tetapi Lihat Budarni Tetapi Lihat Nah itu Bentar 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 Budarni Jol Jol Teman-teman yang di bawah Bantu tap-tap layar Bantu tap-tap layar Dulu pendeta Kutuk-kutuk Supaya saya meninggal Dia yang meninggal Dua bulan kemudian Terus belum lagi Banyak kali yang mencelakai kita Saya aja sampai Diancam-ancam Mau dibunuh Dan sebagainya Yang ngancam saya Terakhir dia yang dicari Sampai lari ke hotel tinggal Sampai dia bilang Aku udah mau dibunuh Dia yang lari terakhir Udah dibilang Allah mahasiswa Membalas si kudaya Itu yang Bu Darni harus lihat Dan sekarang Pertanya aja lah Bu Darni mau tolong gak Jangan Bu Darni Aku udah naik tadi Ke roomnya si Lina Wijaya Lo mau tolong gak Orang tersebut Kalau tinggal samamu Kan lu sendirian Iya Tapi kan aku Aku kan gak mengenali Aku hanya Tunggu dokter Aku hanya Menyarankan kepada Kita sesama manusia itu Aib-aib Teman-teman kita itu Jangan kita umber di medsos Maksudnya loh Itu Lina itu Salah total Itu harusnya itu Di dalam keluarga Di belakang layar Itu dibilang sama Udah dibilang sama Tujuan dia kenapa Supaya orang ini Bertobat yang pertama Terus yang kedua Dengan banyak orang yang tahu Dengan banyak orang yang tahu Minimal semua orang Bantu doa Kalau orang bantu doa kan minimal Ya mungkin Tuhan Kalian bisa dengar gitu Kalau sendirian Sendirian doa gak Gak didengar Itu yang bisanya Sesama apolojek DMD Eman DMD Eman Kita doakan Rame-rame Masih bocor juga itu Kalau udah apologian Semua dikasih tahu pasti bocor Terus Dengan tahu ini Minimal kan bisa galang donasi Bantu Karena kan ini butuh Butuh biaya juga Untuk dia beli vitamin Dan sebagainya kan Iya Gak boleh Darni 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 Sebenarnya diumbar Seperti ini Manfaat juga buat kalian Yang apologit Kristen Karena apa Kejadian Kayak yang DM saya itu Itu masalahnya Karena dia tidak tahu Biar bisa cek kalian Jangan pulang Sama dia Tidak 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 Intinya Mak Lina ini Tidak tahu Tidak Tidak Itu saja Iya Dari mana Dari mana Betul itu Betul itu Mungkin Lina Wijaya Mau jadi Mafia Kalau gue Bukan itu Bukan donasi Yang Kayak Gitu Gitu Gue Tau Orang Orang Kristen Itu Susah Untuk Ngumpulin Dana Yang Gue Pengen Gini Kalian Kan Percaya Mujizat Kesembuhan Ya Iya Taruh Orangnya Di live Doain Tuh Tujuh hari Tujuh malam Tuh Gue Pengen Tau Tuh Ilang Tuh Penyakit Hiv Coba Pagian Tau Gue Coba Coba Iya Kan Bisa Kalau Didoakan Dan Udah Tidak Tidak Katanya Pas Gitu Bibir Tidak 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 Gini Tadi Di awal Video Itu Aku Ada Yang Miss Aku Mau Putri Yang Paling Awal Banget Dari 00 Sabar Nanti Kalian Simak Ya Simak Baik Teman Teman Muslim Kita Bantu Donasi Supaya Bisa Mengirim Orang Tersebut Ke Rumah Bu Darni Ya Tiket Kemedan Kita Belikan Apa Lagi Kok Senus Suka Berenah Benam Kata Katanya Iya Si Dokter Inilah Ane Mau lanjut Nggak Lanjut Pakai Filter Pula Itu Bentar Bentar Ini Kalian Dengerin Aja Ini Yang Paling Dari 00 Dari 00 Ini Dengerin Itu Ada Teman Teman Tapi Nggak Jelas Ya Masih Di Indonesia Nanti Tahun 7 Februari Katanya Melarikan Dirinya Escape Lagi Kalau Pertama Escape Bersama Saya Sekarang Escape Nah Itu Detik Detik Aku Record Tapi Agak Telat Disitu Ada Pembahasan Soal Di Apa Ya Maksudnya Dibiayai Untuk Diluat Diri Pertama Melarikan Bersama Mak Lina Yang Kedua Dia Melarikan Diri Nggak Tau Dengan Siapa Jadi Dia Dikianati Jadi Orang Dapatkan Orang Baru Makanya Mak Lina Wajar Ini Marah Dia Karena Tadinya Orang Ini Bersama Mak Lina Guys Ya Seperti Itu Sakit Betul Betul Kan Kak Kak Betul Kan Kak Kak Dia Awalnya Kan Bersama Orang Ini Kak Kak Terus Tiba Tiba Orang Ini Meninggalkan Dia Karena Ada Yang Lain Memback Orang Ini Nggak Tapi Bukan Bukan Yang Dibilang Tadi Sama Kak Lina Tadi Dibilang Eh Lina Wijay Dibilang Gini Tadi Dulu Escape Sama Saya Kaburnya Sama Saya Sekarang Escape Nggak Tau Sama Siapa Nah Ini Rasanya Dia Dirkianati Ini Makanya Dia Bongkar Semua Keburukan Keburukan Yang Dia Pernah Tolong Itu Ingat Nga Caca Si Mikana Dapat 40 Juta Dia Cuma Dibagi 800 Ribu Ngamuk Ngamuk Dia Kan Loh Sekarang Gini Rezeki Itu Bukan Dari Situ Aja Loh Kita Ibaratkan Kalau Tolong Orang Bantu Orang Rezeki Kita Dari Mana Aja Loh Beneran Loh Ya Udah Gue Sekarang Bela Bela Inilah Siapa Lina Wijayalah Posisinya Gini Aja Ya Kalau Misalnya Nggak Mau Dibahas Jangan Penyakitan Waduh Itu Itu Ini Itu Itu Aja Penyakitan Aduh Berat Kalian Bahasa Aku Tanya Sama Sama Sikores Mau Tanya Sikores Aku Contoh Kalau Dokter Juli Sini HIP Kalian Tau Apakah Kalian Mau Mengumparnya Itu Diumum Kutanya Dulu Kores Loh Nggak lah Kan Gue Islam Nggak lah Nggak Mungkin Begitu Ya Sudah Si Lina Bocor Itu pun Harus Begitu Si Lina Bocor Dia Kristen Dia Bukan Islam Dia Samanya Kristen Nggak Loh Dengar Sebentar Ijin Ya Bentar Ijin Saya Ini Kita Bicara Agama Saya Harus Bicara Islam Dalam Islam Kata Allah Kami Ya Umat Islam Ini Jangankan Memongkar Aib Saudara Sendiri Bahkan Ketika Kami Pernah Berbuat Dosa Kami Tidak Boleh Menceritakannya Kepada Orang Lain Kenapa Karena Itu Nggak Perlu Lagi Dan Itu Hanya Akan Membuat Apa Bahkan Allah Melarang Kami Untuk Menceritakan Aib Kami Sendiri Di Masa Lalu Nah Begitu Apalagi Membicarakan Aib Orang Lain Aib Diri Saja Nggak Perlu Diceritakan Islam Nah Kalau Tante Bertanya Kalau Si Julius Milikanya HIP Jangan Kan Saya Ceritakan Tante Bekawan Pun Nggak Mau Lagi Saya Sama Dia Itulah Ini Tau Umir Di Alkitab Amsal 20 Ayat 19 Jelas Itu Tertulis Jadi Dia Di Otak Itu Apa Apakah Dibacanya Ini Bentar 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 Saya Bentar Sikit Sikit Bentar Saya Noise Tolong Di Apa Saya Turun Dulu Nanti Dinaikan Ya Siap Siap Tapi Gini Loh Darni Darni Gini Loh Darni Itu Kan Hak Prerogatif Nya Yang Noise Kok Saya Yang Dimiyut Jul Sikit Bang Rombok Sebentar Dari Gini Loh Itu Hak Prerogatif Nya Lina Wijaya Suka Suka Ati Dia Dia Merasa Sakit Ati Dia Mau Ngombar Itu Kan Lagian Dengan Dia Bernarasi Seperti Itu Dengan Dia Mengeluarkan Viti Seperti Itu Itu Malahan Membantu Kalian Apologet Kristen Kok Membantu Itu Balik Masalahnya Gini Loh Masalahnya Gini Loh Darni Gak Gak Merusak Masalahnya Si Ini Itu Sukanya Main Belakang Pedang Dengan Pedang Itu Masalahnya Jadi Untuk Menjaga Apologet Apologet Yang Lain Iya Mana Tengah Semua Kalian Nanti Yang DM Saya Itu Ketahuan Pula Ketahuan Rupanya Udah Setengah Apologi Kristen Punah Lagi Lagi Gak Lagi 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 Setengah Pupo Lagi Lagi Gara Hiv Semua Kan Aduh Gimana Pak Pipo Loh Gak Muncul Si Papa Jahat Udah Mati Katanya Apa Jangan Gara Itu Ya Oh Si Pipo Yang Pak Pipo Bilang Papa Jahat Gini Jul Gini Jul Untuk Masalah Ini Ya Kan Kita Itu Gak Perlu Ayat Ayat Alkitab Lah Inilah Itulah Yang Kita Butuhkan Itu Adalah Pembuktian Kita Kalau Bisa Filip Mantopa Atau Siapa Itu Jul Yang Niko Niko Andi Simon Andi Simon Pendeta Niko Risulilubis Risulilubis Yang Katanya Bisa Menyembuhkan Orang Turun Buktikan Apologet Kalian Ini Sedang Kesusahan Ayo Didoakan 7 Hari 7 Malam Biar Sembuh Hati Juga Kita Yang Disini Jangan Mengejek Ngejek Aku Kasih Tahu Buat Teman Kristen Aku Saran Ada Projek 2030 Kristen Mayoritas Kan Kalau Kita Lihat Sampai Sekarang Masih Gelap Malah Secara Angka Kemarin Turun Tahun Lalu Jumlah Orang Kristen Turun Islam Naik Sedikit Mending Jadikan Ini Contoh Dan Ini Pasti Dinonton Oleh Orang Banyak Puluhan Ribu Mata Melihat Panggil Pendeta Pendeta Terbaik Kalian Yang Bisa Melakukan Mujizat Doakan Dia Mana Tahu Kalau Sembuh Tiba 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 Uniriva Jadi Kristen Kores Jadi Kristen Luar Biasa Itu Itu Bisa Membuat Banyak Orang Pindah Agama Kalau Kalian Tidak Usah Aneh Bang Jul Ini Bang Jul Berantem Kita Bang Jul Sumpah Bentar Bang Jul Sementara Bang Jul Jadi Bu Darni Barusan Bilang Barusan Anda Mengatakan Bahwasannya Oh Jangan Diketawain Mohon Maaf Ketika Saudari Saya Uniriva Kalian Bahas Berhari Hari Hampir Dua Minggu Kalian Ketawai Rame Rame Kemana Kamu Termasuk Kamu Di Dalamnya Saya Mantau Kamu Termasuk Kamu Di Dalamnya Kemana Kamu Ketika Ketika Disini Ketika Disini Kamu Bernarasi Kemana Kamu Ketika Saudari Saya Kemarin Itu Sampai Diedit Videonya Kemana Kamu Sampai Saya Ini Bicara Sementara Diam Kamu Ketika Saya Berbicara Sama Uniriva Tenang Saya Selalu Berada Di Samping Kamu 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 Juga Berada Disitu Kan Kamu Kan Saya Bilang Disitu Apakah Itu Mungkin Betul Umi Rifa Kamu Disitu Saya Menyaksikan Bahkan Ada Rekamannya Jasa Sentil Gigi Kamu Ya Mana Bikin Apalah Aku Ucapkan Aku Tidak Berbicara Disitu Saudara Kamu Ketawa Bilang Diedit Bukan Dia Asli Tetapi Ini Udah Asli Udah Ada Memang Buktinya Lina Wijaya Membawa Kenapa Kami Boleh Membahas Nya Bandel Dengan Ini Untuk Menolong Kalian Makanya Aku Enggak Berani Aku Mengumbar Umbar Aib Orang Karena Aku Takut Besok Besok Aku Juga Entah Adanya Aib Ku Nah Itu Aku Gitu Orang Ini Cocok Hal Kek Gini Budi Kamu Sampaikan Ke Saudara Saudara Kamu Jangan Nanti Dia Memframing Memfitnah Saudari Saya Seperti Uni Riva Ini Yang Dividnah Kamu Iya Sebenarnya Ajarannya Pun Adakan Gak Ada Ayatnya Misalnya Anggaplah Kores Aibnya Kebongkar Wah Ternyata Kores Penakluk Wanita Wanita Kristen Yang Hampir 100 200 An Apa Aib Ini Apa Itu Lebih Parah Dari Seorang Penginjil Yang HIV Kan Enggak Makanya Ini Sudah Maksimal Sudah Mentok Ini Sudah Gak Ada Yang Bisa Ngalah In Gak Ada Yang Bisa Ngalah In Coba Mending HIV Kena Narkoboy Ini HIV Kena Kena Tusbol Bayangin Itu Gue Darni Atau Bayangin Itu Orang Bukanya Lagi Nyepong Iya Kores Gini Teman Teman Ini Pelajaran Buat Kita Semua Apolojek Kristen Apolojek Islam Kalaupun Ada Aib Seperti Itu Baiklah Kita Nggak Usah Kita Umbar Umbarlah Seperti Itu Baiklah Kita Menginjil Itu Dengan Semangat Dari Ayat Ayat Kami Derni Selalu Membela Jangan Jangan Bu Derni Juga Kena Ini Bu Derni Terlakuan Dibenarin Dulu Intinya Ini Sorry Sebelum Saya Turun Saya Mau Ini Dulu Intinya Mak Lina Ini Bila Kalau Misalkan Apa Ya Minta Tolong Kasih Tahu Sama Mak Lina Robah Sifat Mubilang Kalaupun Kamu Benci Sama Orang Jangan Perhatkan Kalaupun Kamu Mempun Kepahitan Sembuhkan Dulu Hatimu Tuh Bilang Sama Dia Kalau Saya Kan Jujur Udah Udah Lama Gak Konteks Sama Dia Karena Apa Karena Saya Kecewa Sama Dia Bawa Orang Sakit Ketempat Saya Padahal Saya Punya Anak Gitu Itu Langsung Last Kontak Saya Langsung Saya Blokir Dianya Karena Saya Pikir Saya Kecewa Tanpa Sepertawan Saya Tanpa Pemberitawan Saya Tapi Si Uni Ini Lagi Mau Bahas Dendam Bukan 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 Bahas Dendam Boleh Tanya Karena Saya Tau Kan Kemaret Malamnya Itu Dikasih Tahu Sama Siapa Itu Katanya Di PC Kidding Besoknya Jujur Demi Tuhan Selamat Saya Dunia Akheran Malamnya Saya Kucing PC PC Kidding Malamnya Saya Minta Sama Tuhan Tuhan Ini Benar Saya Bila Apa Yang Harus Saya Perbuat Besoknya Saya Langsung Live Saya Minta Tolong Kepada Teman Saudara Kristen Saya Saya Bila Jangan Pernah Membuka Aib Walaupun Itu Benar Tutup Saya Bila Benar Fitnah Fitnah Saya Punya Lima Kuasa Hukum Kenapa Lina Wijaya Benci Karena Di depan Dia Ngomongin Yesus Tuhan Islam Salah Tapi Di belakangnya Tuhan Enak Enak Ganti Gaya Boleh Kan Gitu Yang Dibenci Sekarang Kita Pakai Logika Kitab Mak Lina Wijaya Sudah Berapa Tahun Dia Menyebarkan Firman Tuhan Tapi Kenapa Dia Mempunyai Hati Yang Seperti Itu Kalau Dia Memang Sayang Kepada Iman Seharusnya Dia Mendoakan Bukan Membuka Aib Seperti Ini Satu Selisak Nggak Terkenal Nggak Nggak Pernah Nggak Pernah Jadi Jagohan Utama Nggak Pernah Dapat Donasi Sampai 40 Juta Ya Irilah Dia Jual Bang Jual Aku Heran Bah Sama Kalian Ini Yang Apologi Apologi Sesama Kalian Sendiri Memakan Daging Sendiri Berantem Sendiri Kalian Kalian Fleming Kesel Dari Kusi Ripa Ini Mana Ada Berantem Kan Ribut Laksin Lina Yang Muluk Salah Iya Misalnya Apologi Islam Itu Di Fitnah Wah Apologi Islam Ini Uang Main Uang Main Uang Main Cewek Ya Kaya Dan Tampan Tampan Gitu Nanti Kita Tinggal Balik Gini Daripada HIV Daripada HIV Hati-hati Kau Kores Nanti Kau Kena HIV Pula Kona 32 Bulan Lagi Kalau Gitu Ketemu Tuh Sama Orang Kalau Gitu Maksud Maksud Suruh Orang Perkosa Kores Tiba-tiba Tiba-tiba Si orang Ini Saya Saya Dengan Lina Lina Wijaya Berstatement Seperti Itu Saya Malah Bersyukur Jadi Orang Orang Bisa Tahu Banyak Yang Tahu Khususnya Apologi Kristen Ya Walaupun Kita Ini Sering Berbeda Paham Pendapat Di Dalam Komal Debat Tetapi Kalau Dalam Hal Ini Saya Setuju Mungkin Unirifa Setuju Saya Kita Doakan Jangan Sampai Unirifa Menyebar Yang Seperti Ini Jangan Sampai Pedang Ada Pedang Pedang Di Antara Kita Loh Jangan Sampai Pedang Masuk Ketempat Yang Salah Yang Keluarnya Tokai Jadi Masuknya Kesitu Itu Ya Bu Darnia Sebenarnya Saya Itu Karena Gak Usah Dibahas Jul Ya Ini Karena Gini Yang Gue Gak Gerti Itu Bu Darnia Apa Ya Bu Darnia Itu Jangan Bayangin Wah Lina Wijaya Gini Lina Lina Wijaya Itu Ngebayangin Ketika Dia Sedang Penginjilan Orang Yang HIV Ini Itu Pas Dia Lagi Di Kasur Dia Tuh Mendesah Ngomong Apa Gitu Itu Yang Dia Gak Suka Kan Bisa Diutarakan Itu Di Di Rumah Loh Di Rumah Masing Jangan Diumum Kan Seperti Ini Banyak Yang Nonton Gimana Sih Beda Sekarang Gini Bude Harni Sekarang Gini Bude Harni Ini Di Rumah Anggar Di Rumah Lina Wijaya Ngomong Di Rumah Ngomong Ke Suaminya Emang Suaminya Mau Nanggepin Masa Masa Diumumkan Keluar Ngomong Tetangganya Lagi Beli Sayur Tidak Tidak Apologit Yang Ini Enggak 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 Ngomong Di TikTok Udah Paling Udah Darni Kamu Tidak Bisa Menyalahkan Lidawijaya Kamu Tidak Konfirmasi Kelina Wijaya Apakah Dia Udah Berkali Ngomong Sama Yang Bersangkutan Atau Belum Mungkin Aku Tidak Ngomong Sebentar Ditor Dior Dior Nanti Nanti Mungkin Dia Udah Capek Ngomong Udah Bebuih Busanya Sampai Yang Bawah Bawah Nya Bebuih Nggak Didenger Udah Udah Ungkap Sebentar Itu kan Udah Keluarga Kristen Ibaratnya Sama Keluarga Islam Jika Ada Apolojek Diantara Kita Ini Sudah Berbuat Seperti Itu Kan Nggak Mungkin Kita Ubar Keluar Pasti Ada Itu Ketika Riva Kemarin Kena Kasus Dikasuskan Kami Ini Nggak Ada Yang Menjauhi Dia Saya Ini Berada Di Samping Dia Selalu Support Dia Kau Kemana Sesama Sesama Ini Aja Sesama Agamamu Sesama Apolojek Sali Menjatuhkan Sali Apalagi Coba Bayangin Bu Darni Lagi Di Live TikTok Ini Orangnya HIP Lagi Dipeluk Amat Cowok Bayangin Itu Siapa Yang Gak Kesel Bu Darni Saya Dari Tadi Bacot Kita Suruh Orang Tersebut Kita Kirim Ke Medan Biar Tinggal Sama Bu Darni Ada Tempat Itu Ada Tempat Itu Di Rumah Sakit HIP Bukan Rumah Ku Bayarnya Mahal Gak Bisa Ajaran Lu Sesat Ijin Ijin Jol Ini Buat Tante Darni Dan Buat Ica Ini Serius Mungkin Aku Bicara Kalian Ingat Kalau Ketika Aku Pernah Mendapatkan Serangan Secara Psikis Dan Serangan Secara Personal Dari Teman Kristen Yang Notabannya Teman Apolog Yang Membenci Aku Waktu Itu Aku Alhamdulillah Nggak Ngedrop Sama Sekali Ya Karena Aku Ya Ngapain Aku Harus Ngedrop Orang Aku Tahu Bagaimana Aslinya Nah Alhamdulillah Allah Berikan Aku Kelancarannya Luar Biasa Kemudian Aku Dapat Biasiswa Di Kampus Satu Itu Berarti Setiap Ujian Yang Datang Kepada Kami Itu Menjadi Rahmat Nah Ternyata Allah Perlihatkan Kepada Saya Secara Langsung Nggak Perlu Menunggu Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Terjadilah Polemik Di Kalian Saya Cuma Bisa Kasih Saran Satu Kak Ica Sama Tante Darni Kalian Ya Rangkulah Orang Itu Dia Butuh Support Saat Ini Takutnya Nanti Bundir Pula Gara Itu Pertama Dia Terkenal Karena Terkenal Maka Ini Sangat Tidak Mudah Ketika Dia Harus Berbicara Di Publik Bahwa Dia Mengalami Hal Seperti Yang Dituduhkan Ke Dia Karena Apa Lina Wijaya Bilang Dia Terkenal Kalaupun Lina Wijaya Berbohong Atas Itu Oke Lina Wijaya Mengatakan Tadi Seandainya Dia Punya Seribu Pengikut Dia Apologi Terkenal Maka Mungkin 200 Akan Meninggalkan Dia Atau Biarkan Tinggal 800 Mungkin 200 Menghujat Dia Sebenarnya Begini Ini Saran Saya Karena Saya Muslimah Diajarkan Begini Niat Saya Bukan Memeritakan Injil Niat Saya Meng-counter Teman-teman Yang Menghujat Agama Islam Itu Bukan Karena Ingin Terkenal Dan Dipuji Publik Kenapa Kalau Niat Kami Dalam Islam Sudah Seperti Itu Kami Salah Kak Ica Sama Tante Darni Maka Kami Umat Islam Itu Tidak Harus Peduli Dengan Semua Omongan Orang Maka Saran Saya Buat Teman Kalian Yang Terkena Kasus Ini Saran Saya Walaupun Mungkin Kalian Benci Kepada Saya Walaupun Kita Tidak Kenal Atau Mungkin Kita Pernah Berdebat Hebat Saya Cuma Satu Kamu Jangan Menyerah Ingat Jangan Kamu Sakiti Diri Kamu Anggaplah Ini Sebagai Kamu Jangan Jangan Melakukan Hal-hal Yang Aneh Aneh Tetap Semangat Tetap Jalani Kehidupan Kamu Bersamalah Dengan Orang-orang Yang Betul-betul Care Sama Kamu Dan Ini Pelajaran Juga Buat Kamu Jangan Gampang Percaya Dengan Orang Lain Buat Kamu Yang Ada Di Sana Dan Saya Tahu Kamu Dengan Saya Pernah Diskusi Saya Tahu Persis Saya Mendoakan Kamu Kepada Rebul Alamin Tuhan Pemilik Alam Ini Semoga Kamu Tetap Dikuatkan Mentalnya Karena Ini Berkaitan Dengan Psikis Psikis Gini Itu Saja Kak Ica Sama Tante Darni Udah Kalau Kalian Rasa Emang Orang Ini Perlu Dikasihani Atau Karena Dia Udah Kalian Backup Dia Jangan Kalian Ikutan Menjauhi Dia Begitu Mungkin Kak Ica Sama Tante Darni Kalau Misalkan Untuk Ngejauhi Kita Kalau Misalkan Saya Mau Ini Ke Dia Mungkin Hari Ini Juga Saya Saya Udah Ini Ke Dia Bukan Bela Menutupi Karena Saya Pikir Mau Saudara Seiman Saya Atau Tidak Saudara Seiman Saya Pun Tetap Saya Menutupi Aib Gitu Mau Dia Saudara Seiman Saya Tetap Menutupi Karena Tidak Ada Yang Perlu Di Umbar Semua Semua Manusia Punya Kesalahan Semua Manusia Punya Mantap Ini Gitu Jadi Kita Tidak Ada Kalau Misalkan Ya Saya Berharap Mudah Mak Lina Dengar Ini Saya Bicara Mak Lina Kenapa Saya Blokir Kamu Karena Apa Memang Jujur Saya Kesel Sama Kamu Kamu Datang Orang Tanpa Sepengetahuan Saya Kamu Bawa Orang Tanpa Sepengetahuan Saya Jadi Itu Tidak Masalah Jadi Sudah Gitu Kamu Fitnah Juga Kamu Bilan Kamu Mau Pelayanan Mau Ketemu Saya Tentang Pelayanan Kamu Melayani Saya Padahal Saya Yang Ajak Kamu Makan Bakso Saya Dan Juga Kedua Ini Ica Sama Bude Arni Ini Kalau Gue Lebih Peduli Kepada Kalian Nanti Kalau Misalnya Ada Kumpul Kumpul Kalian Misalnya Lagi KKR Terus Ada Orang Ini Yang Hiv Ini Yang Kemarin Dibawa Sama Malin Ake Tempat Ica Gue Satang Kepada Kalian Pake Jas Hujan Gitu Ya Pastilah Pake Jas Hujan Mantap Mantap Harus Pake Jas Hujan Jadi Mas dia Batu Keluar Darah Kan Muncat Masuk Mulut Waduh Susah Susah Kores Kores Kebanyakan Nonton Saya Juga Jarang Live Kan Karena Lagi Fokus Ke Anak Saya Kan Nah Mak Lina Bersihkan Hatimu Rendahkan Hatimu Apa Jangan Sampai Ya Kalau Misalkan Kamu Punya Kepahitan Kepada Seseorang Janganlah Kamu Membuat Apa Namanya Menjatuhkan Orang Gitu Gak 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 Perlu Gitu Mak Lina Ya Ibaratkan Kamu Ini Saya Kenal Pertama Saya Sama Mak Lina Nyebarin Apa Buku Buku Ke Semua Orang Saya Pikir Mak Lina Ternyata Begini Udah deh Mak Lina Gitu Apapun Yang Yang Udah Orang Lakukan Kepada Mak Lina Ampuni Ampuni Tuhan Udah Mengajarkan Begitu Ampuni Ampuni Seperti Itu Mak Lina Minta Tolong Udah deh Mak Lina Gak Tahu Saya Apa Keinginan Kamu Apa Kamu Mau Tenar Atau Kamu Mau Apa Saya Gak Ngerti Apa Tujuan Kamu Di Sosial Media Ini Saya Gak Tahu Tapi Saya Berharap Tuhan Itu Mengampuni Kamu Dan Saya Berharap Apapun Kepahitan Yang Dalam Diri Kamu Itu Bisa Lepas Itu Aja Teman Dokter Akal Thank you Uniriva Kores Dan Kumpul 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 Bareng Ameh Bener Barbeque Gue Takutnya Ketularan Ketularan Eh kak Ica Tapi beneran Loh Kan aku Belajar Juga Itu Jadi Kalau dia Itu Ada Ada Dulu Ceritanya Tuh Orang Itu Kayak Jabat Tangan Doang Tapi Karena Luka Sama Luka Kena Luka Terbuka Dan Luka Terbuka Sajabatan Tangan Itu Kena Kena Loh Loh Hati Loh Dia Dia tuh bisa Dia tuh bisa Nyebar Lewat Luka Luka Darah Luka Terbuka Sama Luka Batin Cah Hati-hati Loh Luka Batin Masya Allah Jatohnya Jatohnya HIV-nya HIV rohani Aduh Bahaya Kores Ini Lama-lama Berantem Kores Kores Demi Apapun Karena Gue Tahu Dia Sudah Sakit Kan Mak Lina Bawa Itu Orang Itu Manusia Maksud Maksud Lina Bawa Tahu Gue Nih Nah Dari Situ Gue Jaga Jarak Bro Gak Pernah Dia Batuk Berarti Gini Loh Pas Ngobrol Teriak Teriak Ica Jauh Jadi Jauh Jaraknya Beda Gedung Jadi Gini Pin Kesini Jauh Gitu Ya Ini Ketika Saya Pernah Batuk Ya Karena Saya Memang ada Radang Asma Jadi Ketika Kita Batuk Itu Dah Kita Ada Yang Mengental Itu Itu Bisa Terbang Kemana Mana Loh Kita Ketiga Met Loh Tapi Gini Loh Tapi Gini Kalau Unik Riva Bukan Dahak Gigi Waktu Batuk Gigi Keluar Apain Nancep Di tembok Tembolok Tembolok Keluar Ya Jadi Ketika Batuk Itu Saya Pernah Kenapa Kalau Dahak Mengental Di Malah Takut 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 Kasian Loh Dia Bukan Takut Takut Kan Periksa Dulu Periksa Dulu Periksa Cek Darah Berarti Udah Periksa Darah Gini Ica 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 Gini Ica Ica Kalau Cek Visiti Itu Per Tiga Bulan Ica Ica Peluk Dia Kek Peluk Dia Gak Keringatnya Kena Loh Kek Ica Entah Apa Dahuni Oh Ica Lu Waktu Beres Beres Ketemu Ini Kan Sepir Pisah Cium Pipi Kiri Pipi Kanan Kan Itu Awas Loti Hati Ilo Pim Sempuhan Sama Dia Intinya Karena Mak Lina Udah Mak Lina Kan Gak Kasih Tahu Bahwa Orang Datang Mak Lina Kenapa Saya Bila Kenapa Malina Ada Apa Dia Cerita Sama Saya Malina Sorry Saya Bawa Anak Saya Bawa Anak Anak Saya Soalnya Apa Nanti Papanya Bisa Marah Saya Saya Gituin Yaudah Kalau Malinanya Jawab Gini Saya Bawa Anak Hiv Emang Kenapa Gitu Udah 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 Ini ada yang ditip Ica Kapan Sahadat Ica Sebentar Ica Ica Itu kan Yang Yang Itulah Yang Terkena Tiga Huruf Itu kan Termasuk Rentan Sama Yang Namanya Bentar Bentar Siap Bang Sebentar Ini kan Rentan Sama Hepatitis Kalau Bisa Nanti Saya Doakan Tidak Kalau Bisa Ica Juga Cek Hepatitis Nanti Nanti Anak 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 Ica 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 Kan Udah Bangkotan Gitu Kan Abidu Anak 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 Anak